Terima kasih Anda masih di sini no pagi pemirsa, menyambut Hari Batik Nasional pada hari kemarin. Acara Istana Berbatik digelar di depan Istana Merdeka pada minggu malam lalu. Ya, ratusan peragai istimewa menampilkan beragam jenis batik sebagai warisan budaya yang begitu melekat dengan Indonesia. Memperingati Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober, acara Istana Berbatik 2023 digelar meriah di depan Istana Merdeka Jakarta minggu malam. Koleksi batik dari tujuh kerajaan di Nusantara diperagakan di panggung begas sepanjang 150 meter. 503 peragai istimewa dilibatkan termasuk perwakilan kerajaan, pimpinan lembaga negara, duta besar, menteri, wakil menteri, ibu oase, pejabat daerah, BUMN, hingga publik figur, atlet dan model. Presiden Jokowi Dodo didampingi Ibu Iryana hadir memakai batik coklat dengan motif parang barong yang biasa dikenakan para raja. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan bahwa batik bukan hanya karya seni biasa, melainkan warisan budaya yang begitu melekat dengan Indonesia. Bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki batik yang bukan hanya sebagai karya seni biasa, tapi merupakan warisan budaya tak benda dunia. Dengan simbolisme, teknik, dan budaya yang sangat melekat dengan Indonesia. Oleh sebab itu, melalui istana berbatik malam ini yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kebanggaan pada kekayaan seni dan budaya Indonesia, serta aktif melestarikan dan mengembangkannya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Istana Berbatik yang juga momen parekraf RI, Angela Tanusudibyo, ikut berbangga dengan banyak keterlibatan anak-anak bangsa yang hebat dalam acara ini. Saya juga bangga sebenarnya melihat banyak sekali anak-anak bangsa yang sangat talentet, luar biasa, jadi saya sangat terharu. Dan semoga juga masyarakat Indonesia melihat tayangan ini juga turut bangga melihat bahwa kita punya batik dan kita punya anak-anak bangsa yang hebat. Istana berbatik juga dimilakan dengan seni tari, musik, serta pameran UMKM Batik. Tahun ini merupakan tahun ke-14 sejak batik Indonesia ditetapkan sebagai karya agung warisan budaya tak benda untuk kemanusiaan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Diharapkan acara istana berbatik membuat batik semakin digemari, dikreasikan, sering dikenakan, sehingga semakin lestari dan menjejahterakan. Dari Jakarta, Tim Liputan I News melaporkan.